Ide berjualan cemilan dari ubi sudah tidak asing bagi kita. Seperti pedagang ubi crispy milik Bapak Lamuddin ini, bisa dibilang usahanya paling beda karena selain mempertahankan kualitas tekstur ubi yang tetap empuk, juga terdapat banyak varian rasa. Ubi merupakan beberapa di antara bahan pangan lokal Indonesia yang bisa menjadi pengganti nasi. Selain mengandung karbohidrat kompleks, juga terdapat serat yang sangat bagus untuk pencernaan tubuh. Ubi atau singkong bisa dijadikan bahan membuat cemilan yang praktis dan juga menyehatkan. Seperti pedagang ubi crispy milik Bapak Lamuddin ini, ia menjual ubi crispy paling beda di kota Lubuk Linggau. Ubi yang dijualnya memiliki banyak varian rasa. Owner ubi Lamuddin mengatakan, varian rasa ubi crispy ini ada beberapa, mulai dari original, barbecue, balado, green tea, sapi panggang, ayam bawang, blueberry, dan juga bisa dimix. Kembali dirinya mengatakan, ubi yang dijualnya harus lembut atau istilah lainnya lempur. Sehingga membuat pelanggan ketagihan untuk membeli. Untuk cara mengolahnya pun beda. Pertama digoreng mentah dahulu, setelah setengah matang diangkat dan siram bumbu, lalu digoreng kembali. Pedagang ubi crispy labuddin ini cukup ramai pembeli dan juga sudah memiliki pelanggan tetap. Berlokasi di Jalanya Sudarsho, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, kota Lubuk Linggau. Ada original, ada barbecue, ada balado, terus ada green tea, sapi panggang, ayam bawang, blueberry, terus dimix juga bisa. Banyak ya Pak ya? Ini harus kupi lembut, kalau orang sini bilang lempur ya. Kalau nggak lempur nggak bakalan mau orang membeli. Juga nggak bakalan bisa jual gitu. Itu bedanya ya Pak ya? Ini olahnya direbus dulu baru digoreng atau gimana Pak? Sebenarnya ubi ini bisa direbus dulu atau digubus, sudah itu digoreng bisa. Kalau saya ngolahnya saya goreng dulu, mentah saya goreng, sudah setengah matang saya angkat, saya siram bumbu, sudah itu saya goreng lagi. Jadi dua kali penggorengan ya Pak ya? Dua kali penggorengan ya. Dua kali penggorengan ya.